Halo assalamualaikum jumpa lagi di sahabat kece channel nah di video kali ini saya membuat fried chicken yang sangat crispy dan juga tips untuk membuat fried chicken ini menjadi keriting bagaimana cara pembuatannya sangat mudah sekali dan jangan di skip ya ikuti video saya sampai habis agar tahu tips dan caranya pertama saya siapkan empat potong paha ayam kemudian paha ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman semuanya bisa boleh menggunakan ayam ataupun bagian sayap ataupun yang lainnya menurut selera ya Hai kemudian saya bumbui menggunakan setengah sendok teh bumbu marinasi bumbu ini sangat praktis jadi tidak perlu ditambahkan yang lainnya kemudian ratakan dan remas-remas agar bumbunya meresap ke dalam untuk paha ini kalian suka boleh juga di belah ya setelah Hai setelah diratakan paha ayam ini dibiarkan di atas 30 menit atau kalau mau lebih kurih lagi dan meresap ke dalam dibiarkan selama satu malam di dalam kulkas selanjutnya kita siapkan bahan lainnya nah disini saya siapkan air es dan juga setengah kilogram tepung terigu kemudian tepung terigu ini dibumbui menggunakan satu sendok makan bumbu biang dan juga tambahkan satu sendok teh kaldu ayam bubuk saya menggunakan roiko kemudian aduk rata tepung bahan kering ini aduk-aduk sampai rata selanjutnya ambil ayam yang sudah dimarinasi kemudian masukkan ke dalam tepung kering kubur-kubur ke dalam tepung ya dan tangan harus kering tidak boleh basah sambil diremas-remas berlahan kemudian kibas-kibas dan masukkan ke dalam air es dan tangan kita tidak boleh basah ambil ayam menggunakan alat pencapit ataupun sumpit ya nah masukkan kembali ke dalam tepung terigu kubur-kubur dengan tepung terigu tadi tangan tidak boleh basah ya mudah kemudian diremas-remas dikibas kembali pelan-pelan dan dikibas-kibaskan jika kurang keriting masukkan kembali ke dalam air es kemudian masukkan ke dalam tepung terigu kemudian masukkan kembali ke dalam tepung terigu dan tidak boleh basah kemudian diremas secara perlahan-lahan dan setelah itu dikibas-kibaskan perlahan kemudian akan muncul keriting-keriting pada ayam tadi ya selamat menikmati selamat menikmati kemudian goreng ke dalam minyak yang banyak nah untuk bunda yang di rumah agar lebih irit minyak bisa menggunakan tempat panci ya dan jangan wajan yang terlalu besar karena akan boros minyak jadi demikian ya tipsnya ya bunda untuk membuat fried chicken yang keriting dan juga irit minyak selamat mencoba ya semoga resep kali ini bermanfaat dan juga dapat dijadikan ide usaha untuk jualan di rumah ya nah selanjutnya lakukan dengan cara yang sama seperti tadi ya untuk daging yang lainnya sangat simpel kan caranya selamat mencoba terima kasih dan jangan lupa ya subscribe di sahabat kece channel dan tekan tombol loncengnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati